Sehingga ketika kita bicara tentang Wing Chun, dia harus tetap sama mengikuti paken TCMA, yaitu duduk di atas kuda-kuda. Memang caranya berbeda, tapi dia tetap sama duduk di atas kuda-kudanya. Sehingga ketika dia duduk di atas kuda-kudanya, yang badannya besar lagi, ketika duduk di atas kuda-kuda seperti ini dan ketika lawan mencoba mendorong, maka yang terjadi adalah dorong, yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Maka dia akan kuat. Dan ketika lawan mendorong, tinggal bagaimana cara kita meng-absorb tenaganya, kemudian mengarahkan pukulannya sehingga menimbulkan efek serangan yang baik untuk lawan. Jadi ketika dia mendorong, saya hanya akan arahkan, dia sudah ke samping dan ini bisa digunakan untuk mencoba. Beda dengan ketika saya hanya melangkah dan melakukan yang orang sebut paksau. Terus paksaunya salah lagi ya, ke samping gitu ya. Maka perhatikan apa yang terjadi ketika saya melakukan tamparan di tangannya untuk meminggirkan tangannya, tanpa tabrakan badan, dan saya langsung memukul, perhatikan apa yang terjadi. Nih, kalau mau lihat tangannya, lihat yang besar ya. Kan biar kelihatan gitu ya. Oke, ketika kita lakukan itu, maka yang terjadi adalah... Mas, kukul aja, kukul aja. Malu-malu orangnya. Ketika saya gini, saya tahu. Maka yang terjadi adalah, kalau saya tidak menggunakan tabrakan badan, maka yang terjadi adalah lawan bisa memukul saya dengan mudah. Oke? Jadi itu konsepnya dari yang namanya syungwa. Tujuannya adalah untuk menabrakkan badan. Kemudian orang bilang, Wing Chun itu statis gitu kan. Salah, Bryce. Wing Chun itu sangat dinamis sekali. Kalau Anda lihat nanti, kita agak mundur sedikit. Kelihatan ya, kelihatan ya. Kurang kelihatan sih. Oh, kurang kelihatan. Apa yang kurang kelihatan, Mas Arant? Iya, kita agak jauh saja. Jadi, Wing Chun itu sebenarnya dinamis, guys. Kita sebenarnya bisa bergerak dengan menggunakan Wing Chun. Ini contoh yang paling sederhana. Lawan saya akan bergerak ke sini. Tadi, Mas, menganggap sih. Lawan saya akan bergerak ke sana. Kalau ke sini, takutnya tidak kelihatan gitu kan. Lawan saya akan bergerak dari sini. Lawan saya akan bergerak ke sana. Perhatikan bagaimana dinamis kuda-kuda Wing Chun ketika kita bergerak. Agak sini. Nah, biar dia akan. Karena Mas kesana, saya akan maju. Nah, jadi seperti ini. Ketika lawan bergerak ke sana. Pindah ke sana. Wing Chun itu sangat dinamis. Nah, pengputarannya pun itu sebenarnya ada konsepnya. Ini Syumma, guys. Sehingga ketika dia putar seperti ini, terus tiba-tiba lawan menyerang, saya bisa langsung menabrak. Serah, jangan. Ketika seperti ini, terus tiba-tiba lawan menyerang, saya bisa langsung mukul dengan enak. Jadi, berarti serangnya... Enggak, Mas serangin, maju aja. Enggak usah minggit. Oke? Ya, seperti ini, sekarang. Ketika putaran saya benar, saya bisa langsung memukul lawan dengan nyaman. Posisi tangan saya langsung di samping seperti ini, dan saya bisa memukul. Ini, kelihatannya sederhana. Coba kalau dorong, Mas. Ketika dia dorong saya, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa mendorong apa-apa. Inilah kuda-kuda Wing Chun yang disebut dengan Siung Ma. Sehingga ketika kelihatannya cuma seperti ini, guys. Ada siung-siung? Nah, ketika kelihatannya cuma seperti ini, kelihatannya ini kan sederhana. Tapi ketika dia dorong, tidak menjadi apa-apa. Padahal semuanya relax. Dan ketika ini terjadi, yang saya lakukan adalah saya hanya membuat seperti ini, dan ini akan jadi sudut untuk menyerang. Oke? Nah, inilah fungsi dari yang namanya Siung Ma. Oke? Banyak orang yang salah melakukan Siung Ma dengan kuda-kudanya yang tidak benar. Beberapa kesalahan yang paling sering terjadi itu adalah Siung Ma-nya atau Byung Ma-nya tidak Ma. Dia hanya Siung tanpa Ma. Sehingga dia hanya berkuda-kuda, tapi dia tidak duduk di atas kuda-kudanya. Guys, yang tidak terbiasa duduk atau melakukan Ma di atas kuda-kudanya, yang dia jatuhkan seperti ini, maka coba rasakan. 5 menit seperti ini pasti langsung sakit kakinya. Sehingga kalau kita sepertinya, kita harus terbiasakan. Salah satu member kita, di Jogja, saya buka klunya. Beliau salah satu pecinta tradisional Chinese martial art, telah mengatakan kepada saya bahwa bedanya TCMA dengan yang tidak real, TCMA itu terletak pada kuda-kudanya. Ketika kita bicara tentang TCMA, berarti kita bicara tentang kuda-kuda yang firm, study, dan kuat. Ketika kuda-kudanya, termasuk juga dalam wincun ya, ketika kuda-kuda wincun masih seperti ini, ini sudah harus dipertanyakan konsepnya. Saya ketika latihan siung ma' pada Sifu David, ketika saya jatuh seperti ini, boom, saya bilang, wow, Sifu, it's heavy. Jawaban Sifu David apa? Jawaban Sifu David cuma satu. It means that your leg is working. Itu berarti kakimu itu sedang bekerja. Jadi kalau nggak sakit, itu pasti tidak bekerja, pasti tidak menguatkan, dan bisa dipastikan bahwa ada yang salah dengan konsep TCMA-nya. Wincun itu TCMA ya, bos? Wincun itu termasuk dari tradisional Chinese martial art. Jadi kalau ada yang bilang, Wincun bukan TCMA, maka itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga ketika kita bicara tentang Wincun, dia harus tetap sama mengikuti pakem TCMA, yaitu duduk di atas kuda-kuda. Memang caranya berbeda, tapi dia tetap sama duduk di atas kuda-kudanya. Sehingga ketika dia duduk di atas kuda-kudanya, yang badannya besar lagi, ketika duduk di atas kuda-kuda seperti ini, dan ketika lawan mencoba mendorong, maka yang terjadi adalah dorong. Yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa. Maka dia akan kuat. Dan ketika lawan mendorong, tinggal bagaimana cara kita meng-absorb tenaganya, kemudian mengarahkan pukulannya, sehingga menimbulkan efek serangan yang baik untuk lawan. Jadi ketika dia mendorong, saya hanya akan arahkan, dia sudah ke samping, dan ini bisa digunakan untuk memukul. Oke, bos. Ini footwork dalam wingtun. Jam berapa ini? Wah, sudah lewat tiga menit ya. Saya kalau jelasin wingtun itu selalu ngos-ngosan, karena diminta menjelaskan konsep wingtun yang lama, hanya dalam waktu setengah jam. Oke, jadi itu konsep yang namanya Yiji Kim Yung Ma dan Siung Ma. Terakhir, ketika kita bicara, resume ya, ketika kita bicara tentang Yiji Kim Yung Ma, saya tadi agak kelupaan. Kenapa Yiji Kim Yung Ma tidak diperuntukkan untuk menerima dorongan yang keras? Karena secara gaya pun, bos, itu sudah tidak bisa desainnya. Desain Yiji Kim Yung Ma itu adalah seperti ini. Desainnya seperti ini. Kalau Anda lihat garis gayanya, itu adalah dua kaki ke samping seperti ini, dan dari tumit itu ke depan. Dari lutut itu ke depan. Sehingga gayanya seperti tripod yang bentuknya seperti ini. Jadi tripodnya seperti ini, bos. Sehingga kalau ada dorongan seperti ini, maka yang terjadi adalah tripod ini pasti kolep. Ngapain kita melatih gaya yang memang bukan diperuntukkan untuk statis? Karena Yiji Kim Yung Ma itu adalah fondasi yang digunakan untuk melatih kedinamisan dalam wingtun. Sehingga dengan posisi tripod seperti ini, ketika ditabrak, maka dia harus melangkah. Dia tidak boleh diam. Kalau ada yang bilang, saya bisa Yiji Kim Yung Ma terus diam gitu, terus ketika didorong saya bisa diam, coba bawa ke kita. Kalau masih bisa diam, saya acungi jempol gitu kan. Saya akan coba tabrak, seperti itu. Kalau bisa masih diam, maka kita akan acungi jempol. Oke? Karena desain Yiji Kim Yung Ma tidak seperti itu. Berbeda dengan Syung Ma. Ketika kita bicara Syung Ma, tadi teman-teman melihat bagaimana ketika didorong kita bisa menahan. Karena memang ketika Syung Ma, tripodnya berbalik seperti ini. Jadi ada daya pancang atau gaya tahan di belakang, sehingga ketika didorong, maka dia akan kuat. Kita harus belajar fisika, kita harus belajar garis gaya untuk memahami Science of Fighting Wing Chun. Jadi, tidak bisa hanya berdasarkan omongan sifu. Sifu saya pasti benar. Sifu saya sudah belajar di mana-mana. Sifu saya pasti benar. Dia sudah belajar puluhan tahun. Tidak bisa, Bos. Wing Chun itu adalah Scientific Fighting System yang di mana semua bisa dijelaskan dengan logika. Seperti halnya dengan Yiji Kim Yuma dan Syung Ma. Yiji Kim Yuma tidak diperuntukkan untuk didorong dengan keras. Karena memang fungsinya adalah sebagai fondasi untuk memastikan kedinamisannya. Boleh tidak didorong? Boleh tidak didorong-dorong sendiri Yiji Kim Yuma? Boleh. Itu hanya sebatas dorongan ringan saja. Tekanan ringan, tekanan ringan. Hanya untuk memastikan konektivitas antara tulang belakang, tulang ekor, dan kaki kita. Untuk lebih kerasnya, maka itu tidak bisa. Apalagi sampai di demo, ditekan gitu kan. It's rubbish. Kata Sifu bilang, it's rubbish. Itu buat apa? What for? Berbeda dengan Syung Ma. Ketika kita bicara Syung Ma, berarti kita bicara tentang menabrak lawan. Konsepnya bukan melangkah ke depan, tapi menabrak ke depan. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka yang terjadi adalah lawan harus collapse. Salah satu dari empat yang wacana dari karakteristik Wik Chun yang disampaikan oleh Yip Man, itu adalah destroy balance. Itulah yang digunakan oleh Syung Ma. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Udah jam, iya udah lebih 37 menit. Minggu depan kita akan bawakan tema yang lebih menarik lagi. Karena PSBB sudah mulai hilang. Nah, pelan-pelan kita akan coba peragakan satu demi satu. Jadi bagi teman-teman yang dari kemarin nanya, bisa nggak dicontohin? Maka kita akan contohkan perlahan-lahan. Oke, jadi semoga video ini dapat bermanfaat. Dan bagi yang terlewat tadi, dapat ditonton di channel YouTube. Tapi mohon bersabar, tim kami sedang kewalahan untuk mengupload videonya. Sehingga mungkin agak lama dalam beberapa hari ke depan akan diupload. Oke, terima kasih semuanya. One in punch, apakah ada fungsinya? Oke, ada sebuah pertanyaan dari Mas Alan Marzuki. Satu pertanyaan saja. Yang lain silahkan masukkan di komen, maka saya akan jawab. Apakah one in punch, apakah ada fungsinya? Maka jawabannya adalah ada. Wing chun itu sistem bertarung jarak dekat atau close range combat. Sehingga dalam wing chun konsepnya adalah ketika kita memukul, kita memastikan pukulan kita dari jarak dekat pun itu memiliki efek yang besar. Sehingga one in punch pun itu menjadi salah satu kriteria pukulan dalam wing chun. Jadi wing chun mukul dalam jarak satu seperti ini. Dan jarak jauh, ini efeknya harus sama. Oke, itulah kenapa disebut dengan sistem pertarungan jarak dekat. Tapi bedakan dengan yang disebut dengan fajin. Kemarin sempat ada yang nanya juga. Apakah ada fajin dalam wing chun? Gitu kan. Jadi yang ke kita pertanyaan itu macam-macam guys. Jadi orang nanya tentang fajin. Apakah fajin itu ada? Fajin itu ketika kita literasikan itu artinya adalah ledakan pukulan ya. Ledakan tenaga pukulan yang ada di ujung. Sejauh saya belajar dari sifu David. Sifu David tidak pernah berjelas sama saya tentang yang namanya fajin. Saya nggak tahu ya. Jadi ini hanya sebenarnya penamaan tidak usah terlalu diambil pusing yang namanya fajin. Tapi one inch pun itu ada. One inch pun itu ibaratnya gini mas Alan. Jadi kita punya sport car. Kita punya sport car. Wing chun itu kalau sifu ibaratkan itu seperti sport car. One inch pun itu seperti kalau kita menguji yang namanya sport car atau muscle car itu jarak 1 sampai 100 km per jam ditempuh dalam waktu berapa detik. Semakin cepat waktu tempuhnya maka itu mobil akan semakin muscle semakin berotot. Nah begitu juga dengan one inch pun. Jadi kalau mobil itu ada yang 1 sampai 100 km per jam ada dalam waktu 5 detik ada yang dalam waktu 4 detik ada yang 3 detik ada juga yang 10 detik. Nah wing chun dengan one inch punnya itu membuat mobil itu semakin bermuscle. Sehingga ketika kita bicara one inch pun kita harus jadi mobil yang muscle 1 sampai 100 km per jam dalam waktu 3 detik BAM! Sehingga efeknya besar. Oke? Kita bicara fajin maka tidak usah pikirin fajin yang penting strukturnya benar sistemnya benar konsepnya benar mindsetnya benar. Terakhir terima kasih sudah menonton tetap jadi pembelajar yang cerdas jangan pernah 100% percaya sama sifu anda Jahat banget saya ya Jangan pernah 100% percaya pada sifu anda sisakan 2 sampai 5% keraguan-raguan karena kita harus mencari yang benar banyak-banyak membaca konsep-konsep wing chun yang benar banyak-banyak menonton video di youtube dari sumber-sumber wing chun yang terpercaya jangan-jangan sifu kita benar atau jangan-jangan sifu kita salah dan kita sedang kena zong oke thank you semuanya sampai ketemu lagi di my WSL Wing Chun Juni berikutnya hari Sabtu jam 1 siang sampai dengan selesai sampai ketemu lagi tetap jadi pembelajar yang cerdas semuanya oke bye kita mau latihan lagi bye semuanya selamat menikmati